Ratusan pengemudi ojek online di Tasikmalaya berunjuk rasa menuntut perlindungan dari berbagai intimidasi yang dilakukan pengemudi angkutan konvensional. Masa meminta perusahaan aplikasi ikut turun tangan untuk menyelesaikan gesekan dengan angkutan konvensional. Unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online ini diawali dengan aksi long march dari lapangan dadaha hingga kantor gojek yang berada di jalan Haji Jainal Mustafa Tasikmalaya. Dalam long march ini sejumlah pengemudi ojek perempuan juga melakukan aksi simpatik dengan membagi-bagikan bunga kepada warga sebagai simbol keprihatinan atas banyaknya gesekan yang terjadi dengan angkutan konvensional. Masa menuntut pihak perusahaan ikut turun tangan menyikapi persoalan intimidasi yang dialami pengemudi ojek online. Pasalnya banyak intimidasi bahkan hingga kekerasan fisik yang dilakukan angkutan konvensional. Sementara tidak ada perlindungan hukum dari pihak perusahaan. Bahkan terkesan tidak peduli dengan kondisi di lapangan. Sudah ada surat intimidasi pak. Intimidasi hanya cukup sampai BAP dan tidak ada kejelasan sekali. Bahkan intimidasi yang sudah terjadi bukan hanya sekali saja pak. Bakal sudah berkali-kali bahkan lebih dari 10 kali. Sudah lebih dari 10 kali terjadi. Tapi tidak ada kejelasan sekali pak. Tidak bisa pak. Tidak bisa menggunakan akun yang teriwur. Karena ada perjanjian yang memang sepihak pasifatnya. Masa mengancam akan melakukan mogok operasional selama seminggu. Jika pihak perusahaan tidak segera menindak lanjuti tuntutan mereka dengan cara berkoordinasi dengan perusahaan konvensional dan organisasi terkait untuk membuat kesepakatan. Ogi Fatu Zaman, Tasik Malaya.